oke halo semua selamat datang di channel youtube gue yukiyashinoan dan kali ini gue bakal ngebuat video, mungkin video pendek aja ya buat ngejelasin gimana kalo kalian ketemu bot atau AI ya di game ini karena di game legend of ace ini masih banyak, masih sering banget kita ketemu AI ataupun bot oke jadi kita langsung aja, kita coba di casual karena sekarang gue lagi senang-senangnya main casual dan gue lagi buat beberapa build atau beberapa deck baru ya nanti gue juga bakal share kalian kalo gue udah selesai ngebuat video yang ini jadi kita bakal coba dulu untuk ngeliat ngedeteksi gimana bot oke sekarang kita udah masuk ke gamenya dan disini kalian bisa ngeliat disini pick hero kalian mau apa gue mungkin bakal pick hero ugly aja biar gampang dan pertama buat kalian yang ingin ngecek apakah ada bot atau enggak di tim kalian itu pertama bisa kalian lihat dari namanya nah itu ada lem, isle jungle kemungkinan itu bukan bot tapi dari namanya kalo misalnya tulisannya normal gitu gak kayak yang gue yang ribet berbelit-belit gak jelas misalnya kayak bowman, lem, itu kan mirip-mirip ini ya namanya bagus gitu ya gak ada yang gede kecil gede kecil cuma haruf kapital di awal doang itu biasanya nandainya itu bot atau enggak yang bisa yang namanya yang punya artian lain gitu pakai bahasa inggris, misalnya ini close atau slinger ini ada kemungkinan buat, tapi kita liat di gamenya ya nanti bakal keliatan lebih jelas oke, dan kalian bisa lihat disini di loading screennya kalian ada di bawahnya di tim musuh ada boot, ada alie ada huruf trailan D ada make dan ada ee underscore doggy kemungkinan disini yang di tim lawan yang bukan bot itu ada di Dracula sama Bellona dua hero itu ya kemungkinan oke dan pertama kalian bisa lihat gimana cara lihat ini bot atau bukan umumnya pertama-tama itu kalau misalnya kita main Legend of Ace metanya itu kita langsung ambil buff dulu pertama kali kalian bisa lihat ini slinger udah ada disini kemungkinan emang bukan bot dan kalau misalnya mereka bot mereka bakal langsung main ke landing kalian bisa lihat disini ini kemungkinan dua ini bot disini disini gue gak tau ini ngapain kita bakal main tenang aja dulu kita farming-farming karena game LOA ini kita gak pake item jadi kita gak perlu gold jadi semakin cepet kita ngekill Minion makin bagus oke jadi kemungkinan di kita Dracula nyata-nyata yang bukan ini ya bot bot tapi di atas ada Dracula juga kita langsung aja kita langsung aja ambil buff video kita bakal coba ke tengah aja hati-hati bisa ditarik-tarik ada huk-huk-huk ada huk-hukan yang ngebuat hati penut-penut oh sakit sekali ini dan sekarang kalau misalnya kalian lihat ini udah mulai masuk menit keempat biasanya ini mulai di menit keempat ini bot akan langsung main genking kalian bisa lihat disini mereka langsung tigaan main bareng disini udah ada tiga juga ntar yang sudah gue bilang disini salah satu cara ngeidentifikasi bot itu pada menit keempat mereka bakal main genking dan disini botnya itu mereka berani ngambil snake disini namanya snake sama dragon disini bot tuh berani banget udah ngambil itu programnya bagus programnya bagus botnya GG aduh-duh-duh-duh gue lupa, gue lupa di genking kabur-kabur-kabur-kabur-kabur kita cari temen kita cari temen begitu ya segampang itu ya kalian bisa lihat di menit keempat tadi itu udah mulai genking disini kalian udah lihat ini buat semua ini itu buat semua yakin gue jadi mereka buat itu udah menit keempat keatas mereka selalu genking dan genking ini gue live kill dulu sebenern botnya bukan kaleng-kaleng abu-abu-abu-abu-abu-abu ini kayak ada monster ya gak bisa rasil gue kalo udah monster gue rasil dulu ntar oke oke he 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 ah mati gue oh oh gak gak he he wooo wooo tingnya Claude tingannya liat lucu banget oh udah selesai minion jadi dari video yang gue udah buat sekarang itu udah gampang banget kan kita ngeliat bot sama enggak nya jadi kita udah ngeliat bot itu ada 3 orang di kita yang namanya Klaus Bowman dan Lam Kalau misalnya di musuh ada Booth, Alie, dan Maek. Kemungkinan Thailandy sama E underscore lagi ini bukan Booth, tapi itu masih kemungkinan. Dan ciri-ciri utamanya itu ada dua tadi, yaitu yang pertama adalah namanya gampang atau punya arti. Pokoknya nickname-nya itu gampang banget dilihat ya, nggak ada yang aneh-aneh itu huruf, ada titik tanda baca atau apapun itu. Biasanya langsung huruf aja, dan biasanya awalnya besar dan kesannya kecil. Kalian bisa lihat di sini sebenarnya adalah Bowman atau Booth. Itu yang kedua ya, di early game, Booth bakal nge-laining langsung. Yang ketiga, di menu keempat keatas, mereka bakal coba buat ganking. Dan Booth di sini itu nggak cuma ganking di laning doang, di satu lane doang, tapi mereka juga bisa farming. Dan bisa ngambil snake ataupun dragon. Jadi emang AA-nya ini cukup pintar gitu ya. Oh iya, dan ada, gue ada satu lagi tambahan. Di nomor empat ya ternyata, ada nomor empatnya, gue baru ingat. Bahwa kalau misalnya kalian main game, dan kalian di sini, kalian ikut matching. Nah matchingnya ini lebih dari 2 menit keatas, biasanya itu kalian akan ngelawan bot. Jadi, kayaknya ada semacam sistem gitu. Kalau misalnya kalian matchingnya lama, daripada kelamaan, kalian bakal ngelawan bot. Mau kalian rank, rank ataupun casual, kalian bisa lawan bot. Jadi ya buat bintang di game ini tuh, daripada kalian punya skill bagus, kalian lebih ke sering mainnya sih ya. Kalian mainnya nggak bagus, karena kalian lawannya bot doang gitu ya. Gampang banget buat naikin bintang. Gitu. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Tunggu aja video gue selanjutnya, yang nanti bakal gue cari lagi kontennya apa yang gue bisa buat konten. Dan khususnya ini untuk anak-anak Legend of Ace, Whatsapp, Legend of Ace Indonesia di Whatsapp ya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Sekian dari gue. Tunggu aja video gue selanjutnya. Bye ci. Nyaaau. Nyaaau. Aku pernah tersakiti, namun rasanya tak seperti ini.